Jembatan Baile yang menjadi jalur alternatif Jembatan Munjungan di Kecamatan Pogalan, Terenggale akan dilakukan pemantauan oleh Satlantas Pores Terenggale. Hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas penggunaan Jembatan Baile, guna memperlancar perbaikan Jembatan Munjungan yang akan segera dilakukan. Kanit Kamsel Satlantas Pores Terenggale Aibtu Ali Wipo mengatakan, pemantauan pengalihan arus lalu lintas menggunakan Jembatan Baile dilakukan dalam sepekan. Bahkan selama 24 jam, pihaknya akan melihat apakah ada permasalahan pada Jembatan Baile tersebut. Ali menjelaskan, namun tidak semua jenis kendaraan bisa melalui Jembatan Baile, di mana untuk kendaraan dengan muatan lebih dari 35 ton tidak diperbolehkan melewati Jembatan alternatif tersebut. Oleh karena itu, bagi kendaraan yang memiliki tonaso 35 ton ke atas diimbau untuk mencari jalan alternatif lain, atau bisa mengurangi barang bawaan di kawasan Kecamatan Durenan, Terenggale. Jembatan Munjungan yang berada di wilayah Kecamatan Pogalan, mulai kemarin sudah diberlakukan uji coba penggunaan Jembatan Baile. Jadi di situ juga dipantau tentang Kecamatan Lantasnya. Jadi nanti selama satu pekan atau seminggu ke depan, itu satu kali 24 jam kita pantau, kita awasi bagaimana reaksi atau efek dengan pemberlakuan jalur tersebut. Apabila terjadi permasalahan, akan segera kita evaluasi, akan kita segera atasi, sehingga pembangunan Jembatan Munjungan tersebut segera dapat dilaksanakan. Ali menambahkan, Jembatan Munjungan akan dilakukan perbaikan pada tahun ini. Diperkirakan untuk melakukan perbaikan Jembatan tersebut dibutuhkan waktu hingga akhir 2023. Dari Terenggale, Simon Bagus, Hamam Diva, melaporkan.